Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gue Ada sebuah artikel Dari The Athletic yang ditulis oleh Salah satu jurnalis Yang menurut gue juga bagus ya Yaitu adalah Karl Anka Dia menulis sebuah artikel Setelah Manchester United ini Secara beruntung Menahan Tuan Rumah Brentford Satu-satu Dan ditulis disitu di judulnya Apakah Manchester United ini buruk Dan apakah hype Dari Kobe Maino ya Ini mulai menurun Oke gue langsung ke artikelnya Nanti akan gue tanggapi seperti biasa Manchester United bermain imbang dramatis Satu-satu dengan Brentford pada Sabtu malam Manchester United kesulitan pada paruh pertama Pertandingan di London Barat Mereka kesulitan menghadapi Brentford Dan menderita 14 tembakan Yang sangat banyak ini Dan masuk ke ruang ganti Atau ke istirahat Babak pertama ya Dengan situasi berimbang Babak kedua Tidak jauh lebih baik Dari tim Eric Ten Hag ini Bahkan ada tendangan Dari Ivan Toni yang dianulir Atau gol Atau gol Ivan Toni yang dianulir Karena offside Meski Brentford mendominasi Mason Mount Secara tiba-tiba mencetak gol Untuk Manchester United Di masa tambahan waktu Apakah penampilan Manchester United buruk Manchester United lebih banyak Menderita Shooting ya Saat bertandang ke Brentford 31 Shooting Dimana 17 ini On target Dibandingkan saat bertandang ke Manchester City 27 tembakan 8 yang on target Sebelum kick off Andre Onana berkata Kalau kami memiliki sesuatu untuk mereka Dan sayangnya Sesuatu itu ternyata adalah Kinerja yang tidak bagus Dan juga Datar Tiang gawang Di Tiang ya Di sekitar gawang Andre Onana Menjadi salah satu back terbaik Manchester United ya Karena Ada yang terkena mistar Dan juga Tiang ya kan Bahkan 4 kali Eric Ten Hag Sebenarnya memilih Starting 11 yang sama Dengan Para pemain ketika Mengalahkan Liverpool Di laga menegangkan 4-3 Namun Hanya ada sedikit Tekanan Balik yang membuat Manchester United Hanya Bermain impresif Di 35 menit pertama Di pertandingan tersebut Sebaliknya Terjadi pengulangan Ada space yang sangat besar Di lini tengah Saat Kobe Maino Mencoba untuk melakukan Hal yang terbaik ya Untuk menutup ruangan Dan Memberikan tembakan Dengan kualitas yang rendah Adalah hal yang Sering dilakukan Manchester United Di musim ini Tapi Tentu saja Ini merupakan Waktu yang sangat melelahkan Manchester United Tidak memiliki Kualitas teknis Untuk membuka Pertahanan Brentford yang sangat solid Dan mereka Tidak memiliki Semangat Ataupun Fighting Dari sisi fisik ya Dan juga Ambisi yang tinggi Untuk bisa bermain Atau bersaing Di lini tengah Ya ini Lini tengah Dinilai tidak seimbang Dan juga Tidak tepat Sasaran Kata komentator Bill Leslie Di Sky Sport Membahas Umpaya jangka Panjang dari Scott McTominay Yang tentu saja Kalimat ini ya Seperti kayak merangkum Situasi lini tengah Di Manchester United Dan kemudian Ada hal yang terjadi Pemain pengganti Mason Mount Melakukan Memaksimalkan Peluang dengan baik Di menit ke 96 Dan ada Ya Kegembiraan Dari sisi Fans ya Setelah Tim dari Eric Tenhach Dan juga Steve McLaren ini Didominasi oleh Brentford Namun itu Tidak terjadi lama Karena Ayer menerima Umpan silang dari Ivan Toni Dan menyamakan Kedudukan Poin ini Dibagi sama rata Dan Itu juga Ada rasa Frustrasi ya Di Manager Manchester United Ada kemenangan Di tempat lain Untuk Tottenham Hotspur Dan juga Aston Villa Dan ini membuat Manchester United Tetap berada Di luar Persaingan Untuk mendapatkan Tiket Liga Champions Dan ini Berarti Membuat Eric Tenhach Sampai Dengan Sejauh ini Ya Ini Kembali Pertandingan Yang sebenarnya Diharapkan Untuk Bisa Diraik Kemenangan Oleh Manchester United Tapi gagal Dipersembahkan Bagaimana Manchester United Menghadapi Pendekatan Ataupun Strategi Dari Brentford Eric Tenhach Mengatakan Kami sebenarnya Harus menguasai Bola lebih lama Dan kalau tidak Kami harus Memasuki Dengan Kami tidak ingin Melakukan bola Direct ya Dan ini Seperti Pertandingan Tenis Kami tidak ingin Menonton Pertandingan Tenis Ketika kami Ingin menonton Pertandingan Tenis Kami pergi Ke Wimbledon Artinya Eric Tenhach Sebenarnya Tidak ingin Manchester United Bermain Direct Tapi kemarin Manchester United Banyak Bermain Direct Dari belakang Kedepan Ada instruksi Yang sepertinya Tidak dijalankan Secara seutuhnya Oleh pemain Manchester United Di atas lapangan Gue Menilai bagaimana Mobilitas pemain Di lini tengah Ini minim Untuk menjemput bola Sehingga Pemain lini belakang Manchester United Nampak tidak memiliki Kepercayaan diri ya Untuk memberikan bola tersebut Mengalirkan ke lini tengah Di samping Di samping juga Agresifitas yang sangat tinggi Dari Pemain Brentford Demikian adalah Tadi itu Itu pendapat gue Tapi Lanjut lagi ke artikel Ini merupakan Hal yang dikatakan oleh Eric Tenhach Ketika ditanya Apakah dia Masih ingin Menjadikan Manchester United Tim transisi terbaik Di dunia Cidera Dan juga Banyaknya absen Musik mini Membuat permainan Seringkali berubah Dan bahkan Menjadi sebuah Kekacauan di lini tengah Dengan kedua tim Saling melakukan Serangan balik Brentford adalah Tim lain yang Bisa mencatat Musim yang Mengecewakan Sebenarnya Kali ini Karena Cidera Dan juga Scorsing Pemain kunci mereka Mereka hanya Mencatatkan Satu clean sheet Di kandang Sepanjang musim ini Dan Ya mereka juga Sering melakukan Pendekatan langsung Dengan melakukan Serangan balik Dan juga Umpan-umpan panjang Ini menghasilkan Pertandingan Yang sebenarnya Sesuai Dengan teori Manchester United Namun dalam praktiknya Hanya 4 Bek tengah Memainkan Sebagian besar Permainan Di udara Dan setelah Awal yang Sebenarnya Tidak begitu Bagus Brentford justru Mendominasi Sebagian besar Babak pertama Dengan Bek sayap Louis Potter Dan juga Mads Rosleff Di antara Pemain yang Melakukan Pergantian Untuk Memberikan Umpan silang Yang dikejar oleh Yuan Wisa Dan juga Ivan Toni Manchester United Hampir Saja Bertahan Untuk Menghadapi Tantangan Tersebut Masuk Pada babak Pertama Setelah Kebobolan 14 Tembakan Hanya Satu Yang Tepat Sasaran Rafael Varan Dan Aaron Wan Bisaka Sangat Waspada Terhadap Ancaman Bola-bola Udara Dari Brentford Dengan Tim Tuan rumah Melakukan 9 Tendangan Sudut Dalam 45 Menit Pertama Brentford Melakukan 50 Sentuhan Di kotak Penalti Lawan Pada Satu Jam Dibandingkan Dengan 11 Sentuhan Milik Manchester United Pendekatan Pertahanan Manchester United Pada Musim 2023 Ini Tidak Bagus Lebih Memilih Untuk Fokus Bekerja Di Dalam Dan Sekitar Area Penalti Mereka Sendiri Namun Cukup Kuat Untuk Menghalau Serangan Mayoritas Serangan Pada Hari Sabtu Setidaknya Ini Bisa Dihalau Sampai Dengan Gol Dari Air Lalu Apakah Ini Karena Sensasi Dari Kobe Maino Yang Melambat Jedah Internasional Mengesankan Dengan Inggris Tim Nasional Inggris Tim Nasional Inggris Yang Memberi Jalan Bagi Penampilan Yang Cukup Solid Untuk Kobe Maino Pemain Berusia 18 Tahun Kembali Dipercaya Sebagai Gelandang Tengah Dalam Gelandang Tengah Terdalam Dari Manchester Renatid Dan Dia Sering Mendapatkan Bola Dari Back Tengah Dan Berusaha Meneruskan Bola Dari Sisi Dalam Dia Melakukan Hal-hal Sederhana Dengan Baik Melawan Brentford Mempertahankan Lini Tengah Sementara Rekannya Di Lini Tengah Scott McTominay Diberi Peran Yang Lebih Maju Berusaha Untuk Masuk Kedalam Kotak Penalti Dari Brentford Ini Sebenarnya Menjadi Peran Yang Cukup Oke Memainkan Satu Poros Dalam Tim Dengan Banyak Pemain Ingin Bermain Dengan Kecepatan Tinggi Tapi Kualitas Maino Dalam Penguasaan Bola Tentu Saja Ini Sangat Dibutuhkan Dan Sensasi Kobi Maino Ini Sepertinya Melambat Setelah Debutnya Dengan Tim Nasional Inggris Ini Bukan Disebabkan Menurunnya Kualitas Dari Gelandang Muda Tersebut Namun Bagaimana Kualitas Yang Tidak Hadir Di Pertandingan Tentu Artinya Kualitas Individu Tidak Turun Tapi Kualitas Apa Di Dalam Sisi Permainan Ini Yang Dianggap Menurun Sang Gelandang Muda Ini Bukanlah Seorang Yang Bisa Mencetak 10 Goal Dan 10 Asis Dalam Satu Musim Namun Menjadi Seseorang Yang Memiliki Jaringan Penghubung Antara Lini Pertahanan Dan Lini Serangan Tidak Ada Gelandang Manchester United Yang Lebih Baik Dalam Menerima Bola Saat Ditekan Pemain Lawan Kobi Maino Mungkin Masih Remaja Masih Muda Tapi Dia Memiliki Pemahaman Terbaik Tentang Kapan Harus Memberikan Umpan Yang Jelas Dan Kapan Harus Mengambil Waktu Ekstra Dan Memberikan Peluang Lebih Lanjut Yang Terbuka Untuk Pemain Lainnya Itu Bukan Hal Yang Harus Dilakukan Tapi Ini Peran Yang Sangat Penting Bagi Manchester United Apa Seperti Itu Maksudnya Ketika Kami Mencetak Goal Duluan Kami Menunjukkan Ketahanan Sepanjang Pertandingan Tapi Dalam Hal Agresivitas Brentford Lebih Baik Kami Harus Menunjukkan Lebih Banyak Semangat Dan Keinginan Yang Lebih Banyak Di Momentum Di Permainan Ini Tetapi Ketika Anda Unggul Anda Harus Mampu Mempertahankannya Ya Itu Tadi Yang Disinggung Oleh Karl Anka Ini Seperti Review Dari The Athletic Yang Menurut Gue Hampir Sama Seperti Review Yang Gue Sebutkan Di Video Sebelumnya Bagaimana Penampilan Scott McTominay Dan Kobi Maino Yang Nampaknya Tidak Solid Di Lini Tengah Dan Ini Yang Menimbulkan Manchester United Tidak Bisa Mendominasi Lini Tengah Dan Ini Merupakan Kunci Di Samping Brentford Lebih Berani Lebih Bernyali Agresivitas Mereka Lebih Tinggi Dari Sisi Sayap Mereka Kanan Dan Kiri Juga Lebih Hidup Manchester United Menurut Gue Yang Sebenarnya Punya Keunggulan Dari Sisi Teknis Namun Bisa Diredam Oleh Agresivitas Dan Juga Determinasi Tinggi Dari Para Pemain Brentford Di Pertandingan Itu Yang Menarik Juga Bagaimana Tadi Disebutkan Oleh Karl Anka Bahwa Sebenarnya Namun Nampaknya Memang Karena Permainannya Tidak Solid Di Lini Tengah Ada Penghubung Yang Terputus Di Sana Sehingga Pilihannya Adalah Manchester United Bermain Terlalu Monoton Dari Belakang Langsung Kedepan Ada Banyak Pertanyaan Tentu Saja Kenapa Scott McTominet Tidak Diganti Di Pertandingan Tersebut Ini Juga Merupakan Pertanyaan Individu Gue Sebenarnya Secara Ringan Amatiran Terhadap Taktik Dari Eric Ten Kenapa Scott McTominet Tetap Dipertahankan Namun Tentu Saja Gue Tidak Tau Bagaimana Situasi Bench Pemain Manchester United Karena Setelah Casemiro Dan Lisandro Martinez Dimainkan Gue Melihat Dua Pemain Senior Ini Nampak Belum Siap 100% Terutama Lisandro Martinez Casemiro Pun Demikian Lebih Banyak Agresivitas Tanpa Kemampuan Teknis Yang Yang Bisa Merubah Jalannya Permainan Memang Casemiro Memberikan Umpan Ataupun Asis Kepada Mason Mount Namun Selain Itu Menurut Gue Tidak Banyak Perubahan Yang Signifikan Yang Dilakukan Oleh Casemiro Terutama Dari Sisi Teknis Selain Sekali Lagi Dari Sisi Agresivitas Yang Memang Ini Salah Satu Atribut Bagus Dari Seorang Casemiro Sehingga Gue Menilai Oke Casemiro Maupun Terutama Setelah Mereka Cidera Untuk Jangka Waktu Yang Cukup Panjang Gue Harapkan Menit Bermain Yang Mereka Dapatkan Di Pertandingan Menghadapi Brandford Ini Bisa Membuat Mereka Bisa Semakin Menyatu Dengan Lebih Cepat Lagi Terutama Di Pertandingan Selanjutnya Menghadapi Brandford Jelas Manchester Terdominasi Gue Menilai Eric Tenhach Seharusnya Bisa Merubah Situasi Karena Bagaimanapun Dia adalah Managernya Karena Kalau Standartnya Atau Apa yang Ditunjukkan oleh Manchester United Menghadapi Brandford Ini Diteruskan Yang Gue Khawatirkan Adalah Eric Tenhach Akan Selesai Di Manchester United Karena Walaupun Gue 100% 110% Mendukung Sang Manager Dan Selalu Mendukung Manager Manchester United Tapi Gue Secara Sisi Lain Secara Realistas Secara Melihat Juga Kalau Seandainya Memang Pemain Seperti Ini Terus Di Atas Lapangan Maka Selain Sang Pemain Itu Juga Yang Akan Terkena Evaluasi Tentu Saja Tim Kepelatihan Akan Kena Karena Gue Melihat Kemaren Ini Tidak Ada Solusi Yang Dilakukan Dan Bisa Merubah Secara Signifikan Memang Setelah Memasukkan Casimero Termasuk Juga Mason Mount Manchester United Bisa Unggul Dulu Tapi Dari Sisi Permainan Gue Menilai Masih Belum Bisa Lepas Dari Tekanan Brentford Dan Ini Berbeda Ketika Manchester United Melakukan Adaptasi Taktikal Di Pertandingan Sebelum Menghadapi Liverpool Bagaimana Perubahan Strategi Dan Taktikal Dari Eric Tenhach Dan Mungkin Banyak Yang Lupa Bagaimana Ada Perubahan Taktik Yang Dilakukan Ketika Menghadapi Liverpool Ini Berhasil Pun Juga Ketika Ada Perubahan Taktikal Menghadapi Brentford Di Old Trafford Yes Memang Kesannya Ini Permainan Taktik Pragmatis Tapi Memang Ini Yang Dibutuhkan Menurut Gue Dengan Kondisi Squad Yang Compan Camping Tentu Saja Untuk Menciptakan Sebuah Sistem Permainan Yang Diinginkan Di Atas Lapangan Ini Menjadi Sangat Sulit Namun Manchester Tetap Harus Mendapatkan Hasil Oleh Karena Karena Ini Menurut Gue Seperti Kayak Si Malakama Ketika Para Pemain Ini Atau Squad Ini Pincang Pelatih Tetap Ingin Memaksakan Memainkan Sistem Permainan Yang Dia Inginkan Yang Sedang Dia Bangun Yang By the way Masuk Memasuki Musim Kedua Dan Sudah Banyak Dihakimi Dan Menurut Gue Ini Tidak Fair Sebenarnya Jadi Merupakan Kesulitan Tersendiri Di Sisi Lain Manajemen Dan Termasuk Fans Banyak Yang Menuntut Hasil Sehingga Hasilnya Adalah Permainan Pragmatis Yang Dimainkan Namun Sebenarnya Kemaren Hal Taktikal Yang Menurut Gue Sekali Lagi Dipertanyakan Besar Adalah Scott Lalu Ada Hal Yang Mengejutkan Yaitu Center Back Ini Harus Diganti Lagi Baik Itu Rafael Varan Maupun Victor Lindelof Karena Cidera Dan Ini Menurut Gue Juga Karena Dua Pemain Cidera Maka Ada Dua Pemain Yang Dimasukkan Sehingga Sisa Selanjutnya Ini Untuk Melakukan Perubahan Taktikal Mungkin Agak Sedikit Lebih Terbatas But Anyway Manchester United Gagal Mendapatkan Tiga Poin Di Kandang Brentford Kalau Dari Sisi Hasil Tentu Saja Ini Merupakan Kewajuan Karena Musim Lalu Kalah 4-0 Musim Ini 1-1 Tapi Dari Sisi Permainan Jelas Ini Merupakan Kemunduran Menurut Gue Bagaimana Manchester United Musim Lalu Terdominasi Dengan Brentford Bahkan Di Babak Pertama Sudah Kebobolan 4 Gula Tapi Di Musim Ini Paling Tidak Manchester United Sangat Beruntung Karena Ada Empat Bola Mengenai Mistar Dan Tiang Gawang Dari Andre Onana Perubahan Harus Dilakukan Menurut Selanjutnya Hari Kamis Malam Atau Hari Jumat Dinah Manchester United Akan Bertandang Ke Stomford Bridge Menantang Tuan rumah Chelsea Yang Juga Dalam Situasi Yang Belum Stabil Nanti Insya Allah Akan Gue Bikin Preview Seperti Biasa Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamuala Wabarakatuh Thank you